Halo sahabat Lipi, Perkemahan Ilmiah Remajan Nasional is back! Setelah vakum tahun 2020 lalu, Lipi kembali lagi mengadakan Perkemahan Ilmiah Remajan Nasional atau disingkat PIREN. PIREN merupakan kegiatan pembinaan ilmiah kepada siswa yang diselenggarakan secara nasional untuk memberikan pemahaman mendasar mengenai metodologi penelitian ilmiah serta etika penelitian. PIREN ini diikuti oleh peserta SMP, MTS, SMA, SMK, dan MA Sederajat. Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan minat dan kemampuan remaja di bidang ilmu pengetahuan dan penelitian ini sudah dilakukan sejak 2001 di berbagai daerah di Indonesia, dimulai dari Bali hingga terakhir Banyuwangi. Dan karena pandemi COVID-19 masih berlangsung, seluruh kegiatan PIREN tahun ini akan dilakukan secara virtual. Lalu, apa saja sih yang dilakukan selama PIREN? PIREN ini dilakukan dengan pemberian materi metodologi penelitian dalam kelas di bidang ilmu pengetahuan alam dan teknik serta ilmu pengetahuan sosial, juga pembimbingan untuk menulis karya tulis ilmiah. Selain pemberian materi, juga ada inspiring talk, knowledge sharing, dan nonton film. Bukan film Hollywood, tapi film sains ya guys! Selama PIREN, gak cuma para siswa yang akan mendapatkan pembelajaran, tetapi juga bapak ibu gurunya lho. Seluruh peserta PIREN akan dibimbing oleh para pengajar yang merupakan peneliti-lipi yang mumpuni di bidangnya, dan juga bakal ditemani oleh kakak-kakak instruktur yang juga gak kalah kerennya. Semangat ya kamu, para generasi sains! Yuk kita terima tantangan dan peluang penelitian di masa pandemi COVID-19 untuk Indonesia yang lebih baik. Stay safe, stay healthy, dan selalu terapkan prokes dimanapun sahabat TV berada ya!